Aksi balap liar di Jalan Layang Nontol atau JLNT, Kasab Langka masih saja terjadi sampai saat ini. Terlebih aksi ini dilakukan di bulan Ramadan, sontak kegiatan ini sangat meresahkan dan mengganggu warga yang tinggal di sekitar JLNT. Redaksi Kompas.com baru saja mendapatkan video via aplikasi pesan singkat mengenai keluhan penghuni ITC Kuningan Mas terkait kegiatan soal balap liar tersebut. Dalam misi pesan tersebut menjelaskan, balapan kerap dilakukan setiap akhir pekan atau lebih tepatnya pada dingin hari. Menanggapi kejadian ini, Agus Sani selaku Head of Safety Riding Promotion Wahana mengatakan hingga kini memang masih banyak pengendara motor, terutama anak muda yang hobi balap, namun tidak sesuai pada tempatnya. Selain itu menurut Agus, ketika motor melewati JLNT akan ada bahaya yang tersembunyi, yakni terkait angin yang ada di jalan. Dengan posisi yang lebih tinggi, biasanya tekanan angin semakin kencang dan bisa menghilangkan keseimbangan untuk pengendara. Sebab saat pengendara hilang keseimbangan, kejadian bertabrakan dengan pengendara lain pun bisa tak terhindarkan. Selain itu kecelakaan tunggal seperti menabrak fasilitas jalan, seperti pembatas sampai rambu lalu lintas di sekitar. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus bitautomotifkompas.com Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.